Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Percatat, seluruh tamu undangan, dan para peserta yang telah hadir di hari ke-4 rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari yang ke-4 ini, akan ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal terkini mengenai kegiatan usaha mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat digunakan oleh para investor untuk mengetahui semua tentang kondisi keuangan dan juga rencana-rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat, dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan juga bertambahnya terus jumlah investor kita. Demikian kami sampaikan, akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu sekalian, para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2020 dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada sesi Public Expose PT Garuda Metalindo TBK. Sebagai informasi, PT Garuda Metalindo TBK telah tercatat di bursa sejak tanggal 7 Juli 2015 dengan kode perdagangan BOLT yang bergerak di bidang produksi komponen dan subkomponen kendaraan bermotor, sehingga perseroan masuk dalam sektor misalian industri. Hadirin yang kami hormati saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen perseroan, Bapak Antoni Wijaya selaku Direktur Keuangan, dan Bapak Bono Rundiono selaku Direktur Independen. Selamat pagi Bapak. Selanjutnya acara ini akan dimoderatori oleh saya, Kukui Caksono, yang juga akan memandu sesi tanya-jawab setelah presentasi selesai. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya melalui menu Q&A, dan pertanyaan akan kami bacakan saat sesi tanya-jawab. Sebelum memulai, kami informasikan kepada Bapak dan Ibu, akan ada door price dengan mengisi kuisioner yang tersedia di room chat di tengah sesi. Lalu sebelum memulai presentasi, mari kita lihat terlebih dahulu video profile dari PT Garuda Metalindo TBK. Silahkan Pak. Selama 35 tahun, Garuda Metalindo telah memanufakturkan kepercisaan yang tinggi dan komponensi yang tinggi dan komponensi yang paling penting untuk industri automotif. Hari ini, Garuda Metalindo telah mempunyai menjadi pemimpin di industri, menyedihkan percayaan domestik dan global. Kita telah mempunyai percayaan produk kita ke dalam rangkaan produk yang tinggi untuk digunakan dalam aplikasi automotif yang berbeda, seperti sistem engine dan brake, sistem suspensi, sistem frame dan chassi, dan aplikasi yang istimewa. Sejarah kami mulai pada 1966, di mana kami mulai dari industri rumah yang memprodukkan bahan untuk rikshaws di Indonesia. By 1976, the company had expanded its products into spare parts for buses and trucks. The operation was then incorporated as PT Garuda Metalindo in 1982. In 1989, we officially became an OEM supplier to Honda motorcycles and then to Mitsubishi trucks in 1992. Over the years, the company acquired many more customers in the automotive industry in Indonesia. In 2015, the company achieved another significant milestone by listing its shares on the Indonesia Stock Exchange SPT Garuda Metalindo TBK. Covering more than 40,000 square meters facilities in Greater Jakarta area, we are now manufacturing fasteners and components for cars, trucks, and motorcycle, as well as automotive component manufacturers and the general industry. Our manufacturing process begins from raw material processing in our subsidiary company. Located in Tangerang, West Java, this modern facility covers 25,000 square meters, specialized in processing high quality steel wire and bars for various industries. These finished materials are then delivered and stored carefully in our warehouse before being used in production. These raw materials will then go through the following production processes in our production facility. These are the materials in our factory was implemented for milhões of annual performance. Terima kasih telah menonton! 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 oleh PT Garuda Multi Investama sebesar 57,6% dan 20% dimiliki masyarakat dan 12,8% dan 9,6% dimiliki oleh pribadi Bapak Herman Wijaya dan Ertin Wijaya. Dan Garuda Metal Indos sendiri memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Mega Pratama yang diakuisisi di tahun 2017 dan juga PT Indonesian Tooling Technology. Next. Jajaran manajemen kami terdiri dari tiga orang Dewan Komisaris dan tujuh orang, sorry, enam orang direksi yang dipimpin oleh Ertin Wijaya sebagai direktur utama dan saya sendiri sebagai direktur dan Bapak Bono sebagai direktur independen. Next. Produk perusahaan kami terdiri dari dua kategori besar yaitu Fasteners dan Engineered Components di mana di Fasteners sendiri terdiri dari produk bolts, nuts, special bolts, screws, dan dari Engineered Components sendiri merupakan komponen-komponen spesial yang digunakan di berbagai area komponen otomotif yaitu sebagai contoh di area pengereman, brakes, di suspension, dan lainnya. Special parts lainnya yang digunakan di berbagai lokasi di kendaraan bermotor. Next. Sedikit mengenai produk anak perusahaan kami PT. Megapraltama Verindo yaitu perusahaan yang memproses bahan baku wire rod menjadi wire di sebelah kiri steel wire dan di sebelah kanan bisa dilihat itu sebagai hold drone wire hold drone bar, sorry. Next. Sedikit mengenai pelanggan perusahaan, 99 persen dari penjualan kami memasuki industri otomotif di mana terbagi dari tiga kategori besar yaitu di kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, beserta ketiga komponen-komponennya. Hampir seluruh merek produsen otomotif di Indonesia merupakan customer kami. Next. Sejak kami IPO di tahun 2015 kami juga mulai fokus untuk melakukan ekspor ke pasar global di mana pada saat ini kami sudah melakukan ekspor ke beberapa negara salah satunya adalah Kanada dan juga Amerika, Brazil, Jerman, India, Malaysia, Thailand, dan Philippines. Pada tahun ini 2020 kami telah berhasil melakukan ekspor perdana kami ke Amerika Serikat. Next. Sedikit paparan mengenai pasar otomotif di Indonesia sendiri. Pertama dimulai dengan kondisi roda 2. Bisa dilihat di kiri atas, grafik di kiri atas bahwa di tahun 2020 ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini industri otomotif terdampak sangat besar. bisa dilihat 6 bulan pertama tahun 2019 Indonesia melakukan produksi ekspor penjualan sebesar 3,2 juta unit motor. Namun pada tahun 2020 hanya mencapai 1,8 juta unit yaitu penurunan sebesar 41 persen. Begitu juga di kiri bawah grafik mengenai produksi motor domestik yang di tahun lalu mencatatkan 3,6 juta unit dan tahun ini hanya mencatatkan 2,1 juta penurunan sebesar 41 persen. Di sebelah kanan atas bisa dilihat bahwa di Indonesia di mayoritas masih merek Jepang, ada 4 merek utama Jepang dan 1 merek India TBS dan mayoritas masih dikuasai oleh merek Honda sebesar 75 persen sekian. Selanjutnya mengenai kondisi industri roda 4 di Indonesia begitu juga seperti kondisi kendaraan roda 2 kendaraan roda 4 juga mengalami penurunan yang sangat signifikan di 2020 ini dimana penjualan turun sebesar 23 persen dan produksi turun sebesar 56 persen dibanding tahun 2019. dan sama juga seperti kondisi roda 2 bahwa industri roda 4 di Indonesia dikuasai mayoritas oleh beberapa merek Jepang dan yang nomor 1 adalah Toyota kedua Daihatsu ketiga Honda Suzuki dan yang terakhir ini Mitsubishi next sedikit juga mengenai market otomotif global dimana kami mulai fokus sejak kami melakukan IPO untuk memasarkan produk kami di pasar global namun di tahun 2019 sendiri juga mengalami penurunan sedikit dari 96 juta di tahun 2018 menjadi 91 juta di 2019 namun kami masih melihat pasar global merupakan pasar yang sangat menarik untuk kami karena keberadaan kami di pasar global masih sangat kecil dan kami masih melihat banyaknya opportunity untuk kami bisa berkembang ke pasar global walaupun total produksi dunia menurun namun itu masih sangat-sangat besar kalau dibandingkan hanya Indonesia saja jadi kami masih tetap fokus untuk mengembangkan pasar global untuk ekspor kami next seiring dengan penurunannya industri otomotif domestik dan global bisa dilihat di grafik yang di kiri atas bahwa penjualan kami sampai quarter 2 2020 ini juga turun sebesar 38% dan bisa dilihat sebelah kanan komposisi penjualan kami masih didominasi oleh kendaraan roda 2 dimana di tahun 2020 penjualan kami ke roda 2 sebesar 55% dari total penjualan dan ke industri komponen otomotif sebesar 11,65% untuk ekspor sebesar 4,6% dan lain-lain sebesar 3,99% next begitu pula juga untuk laporan keuangan konsolidasi kami yang konsolidasi dengan anak perusahaan kami total penjualan bersih di 2020 turun sebesar 36,92% dan EBITDA kami di sebelah kanan juga terlihat turun sebesar 62% menjadi 25,38% dan di bawah bisa dilihat bahwa laba bersih kami tergerus sangat banyak menjadi negatif di tahun 2020 ini turun sebesar 152% dengan turunnya penjualan otomatis profitabilitas perusahaan kami juga terdampak yang menyebabkan net profit negatif di tahun 2020 ini mengenai balance sheet di konsolidasi perusahaan kami aktifa kami turun dari 1,26 triliun menjadi 1,14 triliun turun sebesar 9,8% dan di sisi liabilities juga kita turun sebesar 20,9% dari 504 miliar menjadi 399 miliar dan bisa dilihat di rasio keuangan di bawah bahwa debt to equity ratio kami ada sedikit penurunan dan current ratio kami ada perbaikan oke next oke berikut saya berikan waktu ke rekan saya Bapak Bono Rumbiono untuk memaparkan presentasi selanjutnya oke terima kasih Pak Antoni selamat pagi Bapak Ibu sekalian salam sejahtera dari kami berikutnya saya akan akan presentasikan terkait aktivitas kami di sektor marketing pemasaran seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Antoni bahwa customer kami di industri otomotif tahun ini mengalami tekanan yang cukup dalam sehingga kalau dibandingkan periode tahun lalu aktivitas kami dengan customer juga tidak sebanyak level sebelumnya yang pertama ingin kami sampaikan adalah pada bulan Januari tahun 2020 ini sebagai highlight aktivitas kami tahun ini kami mengadakan workshop terkait dengan quality assurance system dengan customer besar kami Astro Honda Motor disini terkait dengan penguatan sistem quality kami terhadap produk kami yang kami deliver ke Honda next aktivitas yang lainnya pada bulan Maret tahun ini PT Garuda Metal Indo menerima penggagahan yang sangat berarti buat kami apresiasi untuk dua hal dari customer besar juga Toyota berupa yang pertama adalah delivery target achievementnya ini kita sangat baik hasilnya dan juga kami menerima certificate of appreciation sama dari Toyota untuk zero ppm di bidang kualitas produk kami ini cukup juga kita baik buat kami selanjutnya kami ingin singkat share mengejauh sosial kami khususnya yang bersangkutan dengan akibat pandemik COVID sama juga dengan perusahaan lain kami memberi perhatian yang sangat besar untuk masalah ini jadi saya akan singkat presentasikan Garuda Metal Indo Respon terhadap COVID-19 pandemik tujuan utama kami ada tiga pertama adalah menjaga safe working environment jadi lingkungan kerja yang aman sebagai tempat usaha dan juga melindungi karawan semua yang ada di grup kami jadi ini bagian kami untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang kedua aktivitas kami adalah bertujuan untuk mengurangi impak negatif dari kegiatan usaha kami atau presiden kami termasuk bagaimana kami melakukan aktivitas terkait dengan penurunan biaya usaha dan tentu saja ketiga kami mengikuti atau menerapkan seluruh guidance petunjuk atau advices dari customer ataupun dari pemerintah nah kemudian bisa dilihat di slide beberapa highlight terkait dengan tadi respon kami ini terkait dengan perlindungan kesehatan individu atau personal hygiene pertama sosialisasi dan wajib penggunaan masker seperti Bapak bisa lihat itu juga kami edukasi ke karyawan termasuk juga penempatan poster-poster lalu juga prosedur untuk pengecekan suhu baik karyawan maupun tamu pada saat mereka datang khususnya itu juga bahwa bisa lihat di slide dan kami juga menjaga posisi dari masing-masing orangnya baik itu kantin tempat kerja ataupun parkir kendaraan karyawan next ya kami juga menyediakan sorry pak yang mau rempat sebelumnya bisa ditarik mundur pak ya ini pak stop ya pak nomor empat ini kami menyediakan tempat cuci tangan tentu saja berikut sabun dan hand sanitizer di beberapa lokasi yang kami anggap penting ini juga tadi sudah saya sampaikan kami tetap memonitor dan menjaga jarak untuk karyawan yang ada di pabrik dan kantor baik pada saat makan ataupun pada saat masuk dan pulang berikutnya terkait dengan komitmen kami salah satu aktivitasnya di sektor tanggung jawab sosial pertama adalah juga terkait dengan impak pandemik kami berusaha sebisa mungkin membantu masyarakat di sekitar operasi kami yang membutuhkan jadi kami mendistribusikan utamanya beras kepada langsung kepada masyarakat yang kita anggap memang memerlukan ataupun juga lewat RT dan RW berikutnya ya pada bulan Juli lalu berkaitan dengan perayaan Idul Hada ini juga salah satu komitmen kami di event itu seperti biasanya kami membagi kebahagiaan pada masyarakat sekitar khususnya yang memerlukan dan kami memberikan hewan kurban untuk beberapa komunitas di lingkungan grup perusahaan kami demikian singkat dari pemaparan kami untuk kegiatan perusahaan selanjutnya saya kembalikan ke moderator Bapak Kukuh terima kasih baik terima kasih Bapak Bono dan Bapak Antoni atas pemaparan yang telah disampaikan selanjutnya Bapak dan Ibu tibalah kita pada sesi tanya-jawab kami telah memilih beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu untuk sesi pertama kami akan bacakan tiga pertanyaan terlebih dahulu untuk ditanggapi oleh manajemen perseroan untuk yang pertama ada pertanyaan dari atas nama investor yang pertama pertanyaannya adalah efek pandemi kebold kapan bisa pulih lalu prediksi akhir tahun laba perseroan turun berapa persen itu pertanyaan pertama lalu pertanyaan kedua dari Dimas Andi Sadewo ini ada tiga pertanyaan sekaligus yang pertama semester pertama lalu Bolt mengalami penurunan pendapatan dan mengalami kerugian bersih bagaimana gambaran proyeksi di semester kedua berapa target pendapatan dan laba bersih yang memungkinkan untuk dicapai dan bagaimana strateginya lalu pertanyaan keduanya berapa banyak capex yang disediakan oleh Bolt di tahun ini lalu penggunaannya untuk apa saja berapa banyak yang sudah terserap hingga semester pertama pertanyaan ketiga yaitu di tengah pandemi COVID-19 ini boleh dielaborasi lagi bagaimana permintaan ekspor produk-produk Bolt apakah ada potensi perlambatan permintaan jika demikian bagaimana upaya perusahaan apakah akan mencari pasar ekspor baru jika iya dimana lalu ada pertanyaan ketiga dari tidak disebutkan namanya yaitu bagaimana strategi PT Garuda Metal Indo untuk menanggapi semester dua di tahun 2020 ini terlihat bahwa terdapat penurunan jauh akibat dari pandemi COVID-19 di produksi dan penjualan demikian mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Antoni atau Pak Bono kami persilakan saya coba tanggapi beberapa pertanyaan ini mungkin pertama dari efek pandemi ke Bolt kapan bisa pulih jujur kami masih belum bisa memprediksi apapun mengenai pandemi ini dan kapan industri otomotif bisa pulih karena mungkin pelanggan-pelanggan kami yang merupakan pemain OEM kendaraan ronde 4 dan ronde 2 pun juga masih belum bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai hal ini jadi tentunya jika ekonomi sudah kembali normal otomotif industri akan kembali bangkit dan kami akan terdampak positif dari perkembangan yang positif itu jadi untuk keduanya prediksi akhir tahun laba perusahaan kami memprediksikan bahwa perusahaan akan mencatatkan posisi negatif kurang lebih sekitar 3-5% dari penjualan jadi ini merupakan kondisi yang tidak bisa kita abaikan dan memang tidak bisa diperbaiki kami mencoba banyak cost savings yang kami lakukan untuk mengurangi loss di tahun 2020 ini namun sampai akhir tahun kami tetap memprediksikan net profit negatif lalu untuk pertanyaan kedua dari Pak Dimas Andi untuk proyeksi di semester 2 mungkin tadi saya juga sudah sampaikan sampai akhir tahun kami akan membukukan net profit negatif dan secara penjualan kami akan memprediksikan penurunan sebesar 35-40% dibanding tahun 2019 untuk kedua sebagai untuk Capex mungkin tahun ini memang kita sudah rencanakan beberapa Capex untuk pengembangan usaha namun dengan kondisi pandemi ini tentunya kami banyak menahan pengeluaran Capex ini dan kami hanya memprioritaskan beberapa Capex yang memang tujuannya untuk efisiensi dan untuk otomatisasi yang seperti itu jadi Capex untuk masineris dan yang lebih besar-besar kami tunda semuanya dan kita akan melihat kondisi kedepannya akan seperti apa perbaikannya untuk menjawab pertanyaan mengenai ekspor ya sorry mengenai ekspor bisa dilihat di beberapa slide sebelumnya tadi kami kami paparkan bahwa walaupun belum terlalu besar namun di 2020 ini kami bisa membukukan ekspor pertumbuhan di pasar ekspor ini dikontribusikan dari beberapa proyek baru yang memang sudah kami kerjakan sejak tahun-tahun lalu dan terrealisasinya baru di tahun 2020 ini jadi dengan penurunannya industri pun di luar negeri kami masih dapat membukukan sedikit perkembangan dan yang seperti tadi saya sampaikan juga bahwa industri otomotif global sangat-sangat besar dibandingkan industri domestik jadi walaupun kami bisa mendapatkan sedikit saja itu sudah impactnya akan sangat besar jadi kami harapkan kami terus akan mendapatkan customer-customer di luar negeri untuk mengembangkan ekspor kami dan kami memang di pipeline kami sudah cukup banyak beberapa proyek-proyek yang sedang berjalan dan masih berjalan dan mungkin akan terrealisasi di akhir tahun ini dan sampai ke tahun-tahun berikutnya demikian untuk menjawab pertanyaan ketiga strategi perusahaan kami untuk menghadapi semester 2020 ya kami untuk penjualan kami terus berusaha untuk meningkatkan penjualan dengan yang bisa kami usahakan adalah di pasar ekspor dan juga beberapa pasar aftermarket di domestik namun untuk pasar OEM sendiri dimana yang kami supply langsung ke industri roda 2 ada roda 4 dan komponen-komponennya kami hanya bisa mengharapkan industri otomotif segera pulih segera bertumbuh kembali karena dampaknya itu akan langsung directly ke perusahaan kami penjualan perusahaan kami berikut ketiga pertanyaan yang tadi disampaikan semoga bisa menjawab terima kasih Pak Antoni terima kasih Pak Antoni atas pemaparannya sudah cukup jelas ya lalu ada pertanyaan tambahan ini dari Pak Evan pertanyaannya adalah apakah ada pengurangan tenaga kerja untuk mengurangi kerugian yang besar aktif kerugian yang besar ini dari turunnya angka produksi mungkin pertanyaannya bisa ditanggapi oleh Pak Bono silakan kami persilahkan Pak Bono untuk menanggapi memang terkait dengan tekanan pandemik ini seperti tadi sampaikan Pak Antoni customer kami di eksektor otomotif tertekan dan berimbah juga ke kami untuk itu perlu kami melakukan penyesuaian agar kami tetap juga dapat surpaya dapat bertahan jadi untuk yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah tidak ada loadingnya lagi khususnya pekerjaan-pekerjaan yang tidak core memang kita mengawakan pengurangan Pak untuk karyawan PKWT namun untuk karyawan tetap sampai hari ini kami masih tetap mempekerjakan mereka dan kami mengharap tidak ada perubahan lebih lanjut jadi khususnya terkait dengan ketanaga kerjaan fokus kami adalah bagaimana mereka tetap aman tidak berdampak karena COVID-19 ini dan sekali lagi kami cukup ketat melakukan protokol kesehatan dan kami juga regularly melakukan semacam bukan semacam tes rapid khususnya yang kita anggap sensitif ini yang terus kami jaga nah selebihnya memang kalau untuk demand ataupun bisnisnya sangat tergantung dengan industri otomotifnya mungkin demikian saya coba jelaskan terima kasih oke terima kasih Pak Bono kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Christian Budi Pradana pertanyaannya adalah bagaimana target perusahaan kedepannya nih Pak untuk menungkuk kinerja keuangan maupun operasional perseroan Pak mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Antoni oke coba saya tanggapi ya mengenai tahun depan ya mungkin pada saat ini masih terlalu early ya untuk kita bisa memprediksi bahkan industri otomotif sendiri juga masih belum melakukan outlook tahun depan akan seperti apa jadi mohon maaf pada saat ini kami bisa belum bisa memberikan jawaban yang bisa menjawab pertanyaan Bapak ya mohon maaf terima kasih Pak Antoni saat ini kami masih menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan mohon disampaikan melalui Q&A dan akan saya bacakan pertanyaannya jika sudah oke sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Pak kita masih tunggu sampai pukul 9.45 jika ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu bisa sampaikan melalui menu Q&A dan masih kami tunggu sampai dengan pukul 9.45 jika tidak ada sampai dengan pukul 9.45 akan kita tutup acaranya dari Pak Antoni atau Pak Bono mungkin ada yang ingin disampaikan Pak terkait dengan perseroan selain yang sudah dipaparkan barusan yang sudah masuk nih mungkin bisa kami jawab baik Pak ada dua pertanyaan lagi nih Pak yang pertama dari Christian Budi Pradana lagi pertanyaan adalah kalau untuk di pasar global sendiri lebih ke arah mana ya Pak manufaktur atau seperti pasener Pak lalu ada pertanyaan kedua dari atas nama investor corporate action kedepannya dari Bud akan ada atau tidak Pak kalau ada seperti apa demikian Pak mungkin bisa ditanggapi Pak oke sebentar oke untuk di pasar global sendiri lebih ke arah mana ya kami kan di domestik customer kami adalah komponen otomotif dan si pabrikan otomotif itu sendiri jadi untuk pasar global pun kami juga membidik ke industri yang sama yaitu industri komponen otomotif dan industri roda empat dan roda duanya itu sendiri namun pada saat ini yang kami banyak melakukan adalah ke komponen otomotifnya dimana banyak customer-customer kami yang di Indonesia merupakan pemain global dan mereka juga memiliki perusahaan-perusahaan di luar negeri seperti di Amerika di Jerman di India dan lain-lain jadi kami menggunakan channel-channel yang kami sudah miliki dengan customer kami di Indonesia untuk memasuki perusahaan-perusahaan mereka di luar negeri jadi kalau bisa ditanya menurut faktur atau seperti fastener mungkin maksudnya tetap tetap dalam industri fastener karena memang spesialisasi kami di fastener dan juga komponen-komponen engineer components yang kami sebut merupakan komponen-komponen khusus untuk industri otomotif demikian terus untuk pertanyaan kedua corporate action tentu pada saat ini kami belum merencanakan apa-apa kami rencana-rencana kami yang sebelumnya tentu kami tunda dulu sampai kondisi pemulihan ekonomi yang lebih baik baru kami bisa merencanakan corporate action ke depannya pada saat ini belum ada rencana apa-apa terima kasih Pak oke terima kasih Pak baik hadirin yang kami hormati tidak terasa acara telah berlangsung hampir satu jam dan kebetulan juga pertanyaannya sudah tidak ada jadi usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Garuda Metalindo TBK mari kita beri applause untuk para penyaji dari PT Garuda Metalindo TBK atas nama penyelenggara kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh manajemen PT Garuda Metalindo TBK dan juga seluruh hadirin yang sudah berpartisipasi selanjutnya untuk menutup acara public expose live PT Garuda Metalindo TBK mari kita dengarkan closing statement dari Pak Bono untuk Pak Bono menyampaikan closing statement kami persilahkan Pak Pak Kukuh Bapak Ibu sekalian dengan demikian berakhir sudah acara public expose PT Garuda Metalindo TBK melalui digital event ini sekali lagi kami sampaikan bahwa direksi dan manajemen PT Garuda Metalindo tetap akan terus mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam rangka terus memperkuat usaha kami dan juga terus men-support customer-customer kami untuk kepentingan dan manfaat semua pihak termasuk stakeholders dan stakeholders lainnya lalu kami juga mendoakan Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan terus mentahsi protokol kesehatan sangat penting semoga Tuhan selalu melindungi kita semua dan memberi kemudahan keselamatan dan kesuksesan sekali lagi atas nama direksi perusahaan kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya terima kasih terima kasih banyak Pak Bono untuk closing statementnya selanjutnya kami ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu mohon agar kuisioner yang telah kami sampaikan melalui menu chat dapat dilengkapi untuk membantu kami dalam menyempurnakan acara Public Expose Live di masa mendatang dengan demikian kami akhiri acara Public Expose PT Garuda Metalim.TBK sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang maju terus Pasar Modal Indonesia terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.